Di bumi lautan di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Aneh, bentuknya juga oval, sama lagi. Tanah! Tanah sayang! Iya Mbok! Duduk disini. Ayah, kamu harus istirahat. Ini kan masih malam, Bu. Lihat. Hah? Lihat. 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 Teluk. Terima kasih kul Terima kasih. Sudah, biarkan saja dia menemani ibunya. Sudah, biarkan saja dia menemani ibunya. Ibu tidak terlalu lelah. Iya. Nah, satu bulan ke depan, ibumu harus tetap ada di tempat tidur. Ibumu tidak boleh turun-turun, ya? Tidak, ibu, ya? Ya, ibu. Tidak, ibu, ya? Tidak, ibu. Tidak, ibu. Tidak, ibu. Tidak, ibu. Tapi karena tidak mengganggu ibu, ya? Karena tidak mengganggu ibu. Kamu di sini saja. Ini perlu di kamar terus. Itu baru namanya tidak mengganggu. Berarti? Bu Darmi. Iya, Tuhan. Mulai sekarang. Bu Darmi juga awasi anak ini. Bu Darmi. Bu Darmi. Buk. Eh, tidak boleh menangis. Kalau menangis, nanti mukanya jadi cek. Ini, Pak. Jadi petani-petaninya mau? Iya, Pak. Sesuai dengan tawaran Bapak kemarin. Dengan sistem bijon, Pak. Bagus. Berarti semua beras bisa kita simpan sampai panin tiba. Begitu harga melonjak, kita jual. Iya, Pak. Tapi soal penyidikan dari kota ya, Pak. Gimana nih, Pak? Biasa, yasa. Kamu sudah berapa lama kerja sama saya? Ya, kamu urus, dong. Kamu tinggal bayar petugasnya, seperti tahun-tahun kemarin. Pokoknya, jangan sampai petugas tahu kalau kita pakai sisi bijon. Baik, Pak. Sekarang saya sudah mempunyai calon pewaris. Yang akan mewariskan semua tanah dan sawah saya. Seorang anak laki-laki. Buaris tunggal, Sabtu Suyu Bandur. Kana. 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 Ibu. Ibu tenang, Bu. Kana gak akan pergi kemana-mana kok. Kana selalu nemenin ibu. Kana. Adikku sayang. Cepat lahir ya. Jangan bikin ibu tambah menderita. Ibu kita itu cantik, loh. Kamu pasti sayang sama ibu. Kakak janji, kalau kamu lahir, kakak bakalan sayang sama kamu. Dan kakak akan jaga kamu di mana aja. Dan kita pasti akan hidup bahagia. Kamu capung dari mana? Kok kamu bisa ada di sini sih? Wah, kamu cantik sekali. Hei, jangan pergi. Kenapa? Kamu mau nunjukin aku sesuatu? Atau kamu pingin aku selalu ngikutin kamu? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya Tuhan, kenapa hidup mana darimu jauh dari bahagia, karena takut imu pergi. Ayah Sabtu juga pingin adik karena aja, dia gak peduli sama kanan dan ibu, dia juga gak sayang sama kanan dan ibu, karena pingin bisa bikin ibu jadi sembuh, dan adik selamat. Dan kanan gak mau kehilangan mereka. Kamu tidak boleh cek. Aku tahu namun kamu kanan. Jangan takutkan. Aku tidak akan berbuat jahat padamu. Aku adalah manusia pohon dan aku akan menolong kamu. Manusia pohon? Tapi gimana aku bisa percaya kalau kamu itu gak jahat? Pergi sana, pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! Karena aku tahu semua tentang kamu. Saat ini ibumu sudah sekarang. Dan ayah dirimu hanya menginginkan keselamatan adik. Saya akan menyelamatkan ibumu dan adikmu. Asal kau bisa mengerjakan tiga syarat sebelum bulan pertama tiga. Tiga syarat? Ya. Ketiga syarat itu harus benar-benar kau kerjakan sebelum bulan pertama tiga. Dan aku akan mendampingi dan membantumu di setiap tugas. Atau kau bersedia, anak? Ya. Asalkan ibu dan adikku selamat. Kau bisa tegang janjiku. Ambillah lilin dan kantong ini. Ambillah. Setiap kamu menyalahkan lilin itu, lilin itu akan berbicara dan menunjukkan apa yang harus kamu kerjakan. Tapi ingat. Kamu harus menyalahkan lilin itu tanpa sepengetahuan orang lain. Syarat yang pertama. Kamu harus membawa tiga biji kecapi itu dan menukarnya dengan pisau emas. Lilin? Dan tiga biji kecapi? Jadi aku harus... Kemana perginya manusia pohon itu? Benar gak ya semua yang dibilang manusia pohon tadi? Tapi aku harus coba kerjain semua ini. Siapa tahu manusia pohon benar-benar bisa bantu ibu jadi sehat dan adikku lahir dengan selamat. Janganlah. Loh, ibu mau kemana? Sini deket ibu, sayang. Kamu kenapa, Kana? Kana, kamu gak suka dengan baju baru itu. Itu ayah Sabto yang beliin di kota lho. Dan dia juga beliin slop baru buat kamu. Kana, ayah Sabto kan udah baik banget sama kamu. Kita dikasih hidup berkecukupan di sini. Kamu juga dikasih semuanya. Harusnya kamu berterima kasih sama ayah Sabto. Kana, siang ini mau ada acara penting. Ayah Sabto mau bikin syukuran untuk sawah barunya. Dan kita harus menyambut orang-orang desa. Loh, tapi ibu kan harus istirahat di tempat tidur dulu, Bu. Syukuran itu kan cuma sebentar, Kana. Ibu juga udah agak sehatan kok. Tapi, Bu. Kana, turutin aja ya apa yang ibu bilang. Iya, Bu. Kalau gitu, sekarang kamu mandi dulu ya. Dan terus, ganti bajunya pakai baju baru ini. Dan terus, ganti baju baru ini. Dan terus, ganti baju baru ini. Lilin ajaib, berikan aku cahaya. Tunjukkan aku cara untuk menyelesaikan syarat yang pertama. Syarat pertama, kau harus mengambil kunci emas. Kunci emas itu berada di dalam perut tekatak raksasa di dalam gua hutan. Katak raksasa? Benar, Kanah. Kau bisa mengambil kunci itu jika kata raksasa itu memakan tiga biji kecapi yang diberikan manusia pohon itu kepadamu. Tapi, gimana caranya ya membujuk kata raksasa itu supaya memakan tiga biji kecapi ini? Baju aku gak boleh kotor. Kalau kotor, ibu pasti marah besar sama aku. Tapi, aku tetap harus masuk ke gua yang becek ini. Terima kasih. Hai kata raksasa, aku Kanah. Aku gak takut sama kamu. Aku ingin bertemu denganmu untuk mengambil kunci emas yang ada di perutmu itu. Kunci emas itu adalah syarat pertama aku. Lalu, kau bawa apa untuk menukarnya? Aku membawa tiga biji kecapi. Apa? Kau datang menemui aku meminta kunci emas itu dengan tiga biji kecapi? Aku tidak sudi memakannya. Aku punya makanan yang jauh lebih enak. Wah. Tapi ya... Makanan katak itu ternyata kepik hitam. Aku bisa bohongin katak itu. Dia pasti gak tahu kalau aku campur kepik hitam ini sama biji kecapi. Kata, aku punya makanan kesukaan kamu. Kamu pasti suka. Nih... Berikan padaku. Apa ini? Aku makan biji kecapi itu. Awas ya kamu anak menakal. Tidak. 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 Ya Tuhan, baju baruku, ibu pasti marah besar sama aku, aduh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang, anak kamu itu tidak pernah mengahmati saya. Wah, Pak Sabto ini memang juragan yang paling hebat, paling baik, paling kaya. Ya, bahkan Tuhan Sabto lebih hebat dari kepala desa yang ada di kampung ini. Wajar saja Tuhan Sabto mengadakan syukuran seperti ini. Ya, betul, betul. Ya, malah sebentar lagi saya akan mendapatkan ahli waris. Lihat, istri saya sedang mengandung anak laki-laki saya. Amin. Bu, anak itu sudah ada di datang. Iya, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf saya tinggal sebentar. Bapak-bapak. Kana, kamu habis kapain? Lihat, Kana, kaki kamu kotor, baju kamu kotor. Ini kan baju bagus. Kamu gak sayang ya sama ayah kamu ya sekarang. Kalau kamu gak sayang sama ayah kamu, berarti kamu gak sayang sama ibu kamu. Ibu, ibu, ibu. Ibu! Tolong, tolong. Tolong. Tolongin. Tolong, bawa ke kamar. Su, bawa ke kamar. Hati-hati. Kamu, Su. Lihat kamu. Jorok, dekil. Jangan pernah masuk kamar ibu. Kamu pun kuman tau. Udah, Mi. Pindahkan semua barang-barang anak ini ke kamar kosong. Mulai saat ini. Biar tidur terpisah dengan ibunya. Jangan, ya. Jangan bisa digabarkan sama ibu. Kamu, jangan, ya. Jangan. Jangan, ya. Aduh. Bo. Tidak, sayang. Bo, jangan lupa, Bo. Iya, tak, 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 sayang. Iya, sayang. Bo, karena takut, Bo. Di sini gelap banget. Sabar ya, sayang. Nantilah punya si Bo tambahin lagi. Ya, ini semua demi ibu kamu. Iya, Mbok. Tapi, karena gak mau kehilangan ibu lagi. Karena gak mau, Mbok. Enggak, sayang. Tidak akan mungkin terjadi. Berdoa aja, sayang. Ya. Iya, Mbok. Sama tu M��게, Rui. Sama tu payah, butu payah pun dan 298. Ya. Terima kasih telah menonton 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 Lalu letakkan di bawah kolong tempat tidur ibu. Apa ini? Kenapa bau nyami sekali? Itu adalah akar dari pohon mandagor. Pohon yang paling tua dan sakti di seluruh buku. Dan akar itu akan mengurangi rasa sakit ibumu pada saat melahirkan nanti. Dan adikmu akan melahir dengan selamat. Terima kasih manusia, Pak Lohat. Jangan lupa. Jika besok ibumu sudah lebih baik, kau harus berangkat untuk menjalankan syarat yang kedua. Iya, aku janji. Baiklah, aku pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Suara apa tuh? Itu... Itu suara aku, Kak. Oe, oe. Sudah nggak sabar ya? Nunggu adik. Iya. selamat menikmati selamat menikmati akar mandragora tolong sembuhkan ibuku selamat menikmati ngapain kamu disitu ibu 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 sekarang udah baikan iya ibu ngerasanya sekarang badannya segar banget gak pegel-pegel kepala ibu juga gak pusing mandragora itu benar-benar menolong oh manusia pohon terima kasih karena seneng banget sekarang ibu udah sembuh terima kasih ya sayang iya bu sini sayang kana kana ayo sudah bilang jangan ganggu ibu kamu ayo kamu keluar keluar tapi kana cuma Apa ini? Mas, jangan mas Kamu selalu bela dia Saya sudah rela bisa ranjang sama kamu Supaya kamu tidak terganggu Mas, sabar mas Tolong jangan salahkan Kana Kana cuma ingin menghibur saya Alasan, ayo kulat, Kana kamu kulat Kana, kamu sama ibu Tuh, Kana Kana, kamu sama ibu Wah, apa ini? Ini Ini mandragora Jadi dari sini, buah misnya Kamu mencelakai ibu kamu, ya? Biar pakai guna-guna Enggak Justru akar itu yang bisa bikin ibu cepat sembuh Jangan, jangan Tepati aja, nih Kamu kulat, keluar Sini, ini, salah Sudah ayah bilang berkali-kali Jangan pernah ganggu ibu kamu Ibu kamu harus banyak istilah Tahu Tapi karena kamu bisa sama ibu, ya? Dari dulu karena selalu demenin ibu Ini bukan rumah kamu yang dulu Semua peraturan ayah harus kamu tepati Ayah Sabtu bukan ayah kanan Ayah Sabtu juga gak sayang kan sama kanan Iya kan? Cukup Karena udah denger semuanya Ayah Sabtu lebih memilih keselamatan adik kan daripada ibu Iya kan? Ayah bisa lakukan apa saja Ingat, kalau kamu ingin lebih lama melihat ibu kamu Ikuti peraturan ayah Jika tidak Ibu kamu akan mati lebih cepat Ayah memang tidak suka sama kamu Ayah hanya ingin kecerunan Untuk menguari semua kekayaan ayah Lihat, ibu kamu sekarang merisak-sakitan Kalau ibu kamu meninggal sebelum melahirkan Berjumpa ke semuanya Kamu juga akan ayah buang ke hutan Ingatkanlah Jangan pernah kamu ceritakan ini sama orang lain Kalau kamu gak ingin menderita Ayah! Ayah buka pintunya! Ayah buka! Jangan bintang yang ada sama ibu, ayah Ayah, ayah buka pintunya! Yang gorkantin pintin ini malam Tidak emkasi makan malam Ayah buka pintunya! Ayah buka! Jangan bintang yang ada sama ibu, ayah Ayah, ayah buka pintunya! Ayah buka! Ayah buka! Tidak! Tidak, ayah! Tidak, ayah! Tidak, ayah! Tidak! 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 Bisa-bisa semua rencana saya hancur. Anak saya harus lahir dengan selama. Bila tiba waktu ini, saya akan bunuh semua ini. Saya tidak butuh manusia-musia tong seperti itu. Tidak! 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 Kamu harus bisa mengambil pisau peram itu Tapi ingatkan Jangan kamu ambil atau sentuh yang lain selain pisau peram itu Kamu mengerti? Iya, aku ngerti Terima kasih telah menonton Lin, ajaib Berikan aku cahaya Tunjukkan aku cara Untuk menyelesaikan syarat yang kedua Tolong ya Syarat kedua Kau harus mengambil pisau perak yang dijaga oleh makhluk merah Gunakan kapur ajaibmu itu untuk menggambar pintu Maka kau bisa menuju alam bawah tempat makhluk merah itu berada Ini beneran kapur ajaib Buktinya dia bisa bikin pintu kemana aja Waktumu hanya sebentar Kamu harus sudah kembali Wah Makanan terbanyak yang pernah aku lihat Iya, capung-capung Aku jalan Aku cuma lihat makanan ini aja kok Carilah kotak yang paling sederhana di dinding ruangan alam bawah Buka dengan kecil emas melikmu Ambillah pisau perak di dalamnya Dan segera masukkan ke dalam tas manusia pohon itu Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe, dan subscribe ya Duh aku lapar banget Kalau aku ambil sepotong daging ayam ini Pasti gak apa-apa Kebetulan makhluk merah itu lagi tidur Makhluk merah Makhluk merah Aku sudah bilang kan Jangan sentuh apapun disana Kau hanya boleh mengambil isi dari kotak dengan kunci emas Sekarang mana Capung-capung penuntunmu sudah tidak ada lagi Maafin aku manusia pohon Maafin aku Kau sudah mengecewakan aku kan Lihat Purnama hampir tiba Aku sudah tidak bisa lagi membantumu Untuk menjalankan syarat yang ketiga Apa Tolong jangan begitu Aku gak mau kehilangan ibu dan adik Kamu harus bantuin aku Sekali lagi Ya Aku sudah tidak bisa lagi kan Kau harus menjalankan sendiri syarat yang ketiga tanpa bantuanku Dan kau harus mencari sendiri jawaban dari pisau perak itu Apa 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 yang harus aku lakukan Ya Tuhan Maafkan karena Lelena caib Berikan aku cahaya Tunjukkan aku cara Untuk menyelesaikan syarat yang ketiga Syarat ketiga tidak bisa terbuka kan Karena capung-capung penuh di jalan itu sudah tidak ada lagi Jadi kau harus gunakan sendiri pisau perak itu Untuk membantumu mencari karat di tangan terakhir Tapi ingat kan Kau hanya boleh menggunakan pisau perak itu satu kali saja Apa maksudnya Karena gak ngerti Kau harus cari tahu sendiri kan Kau harus cari tahu 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 Terima kasih. Nanti malah dibikin sama susah. Seandainya anak saya nanti lahir, saya tidak akan butuh siapa-siapa. Termasuk karena. Ada tugas untuk umur. Jadi dia gampang diajak pergi. Ingat, Bang. Utang-utang Umbo banyak sekali. Jika Umbo melakukan tugas ini, saya anggap semuanya lunas. Ya ampun. Jadi selama ini yang dibilang karena itu benar, Tuhan. Tuhan satu emang gak pernah sayang sama dia. Dia itu memperisti ibu Sekar hanya karena menginginkan anak untuk ngewarisin semua hartanya. Kasih yang kena. Tuhan. Keadaan sudah tidak bisa ditunda lagi, Tuhan. Sangat mengkhawatirkan. Jadi Tuhan harus membawa nyonya ke kota. Terus terang, saya takut. Takut kalau sampai terjadi apa-apa, kan saya yang harus bertanggung jawab, Tuhan. Saya tidak akan melakukan itu. Tapi keadaannya sudah membahayakan. Perdarahannya tidak bisa dihentikan. Dia bisa mati. Kehabisan darah sebelum melahirkan. Ibu, cari jalan. Bagaimana cara yang bayi saya selamat? Ibu bisa hidup lebih baik. Kayak raya. Dan ini belum seberapa. Setelah bayi saya lahir, ibu akan mendapatkan lagi. Sekarang cari jalan. Bagaimana Sekar bisa melahirkan sekarang. Ini. Terima kasih, Tuhan. Saya akan mengusahakan. Saya akan meracik dan meramu obat agar nyonya Sekar dapat segera melahirkan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tuhan. 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 Saya hanya harus minum obat ini, supaya memudahkan proses persalinan. Kamu bilang, saya akan melahirkan seminggu lagi. Melihat kondisinya, lebih cepat akan lebih baik. Jadi, minum lagi. Ayo, minum lagi. Minum. Tahan, Nyonya. Tahan. Sakit. Tahan. Sepertinya Nyonya mau melahirkan. Tahan. Sakit, Bu. Sabar ya, Nyonya. Ya, tarik napas panjang. Terus, tahan ya. Tahan. Tahan. Bu Darmi, cepat ambil air panas, Basko. Ya, ya. Ya, tahan, Nyonya. Terus. Terus. Terus, tahan. Tahan. Terus. Terus, tahan. Tahan. Aduh, kenapa hujan gak berhenti-berhenti sih? Tapi, aku harus tetap keluar dari sini. Aku harus temenin ibu. Bulan purnama hampir tiba. Ibu pasti mau melahirkan. Aku harus selamatkan ibu. Aduh, gimana aku harus kasih tau ke Ana? Kalau kan, dan ibunya itu sangat memprihatinkan. Maafkan sih, ibu kana. Bu Darmi terpaksa jauhin kamu. Bu Darmi gak bisa apa-apa, sayang. Dan. Aku harus selamat. Kamu. Terima kasih telah menonton 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 Apa? Ibu selamat Ibu selamat Tapi bagaimana caranya? Apa? Apa sayang? Nah Ini adalah kapur ajaib Kapur ini bisa bawa kita kemana aja Oh? Oh? Jadi kapur itu yang membuat Saya juga harus membawa adik Akhirnya Akhirnya Itu bukan? Itu bukan urusanku? Itu bukan urusanku lagi? Itu bukan urusanku lagi? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibu 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 Saya 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 takut Saya takut Saya takut saya gak kuat lagi Ibu 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 harus kuat Bu Demi Kana Saya akan bawa Kana kemarimu Selama ini dia disekap di kamar kosong Dia dilarang oleh bapak Untuk menemui ibu Ah Maafkan saya Bu Itu salah saya Bu Sudah Bu Sudah Bu Saya akan bawa kemarimu Saya akan bawa Kana kemarimu Dan kita Kita harus cari jalan bagaimana Kalau kita bisa keluar dari sini Terima kasih embu Bu Dami sudah berhati mulia Terima kasih Bu Biasanya Anak lelaki ayah Ayah beri nama kamu Turangga Sulio Bandoro Kamu adalah Waris tugas ayah Yang akan meneruskan semua usaha ayah Rangga Kamu akan tinggal cuma sama ayah Ibu Kana Ibu Kana Ibu Kana 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, ayo bu, ayo. Ibu, bantuin ibu mau. Lebih baik ibu tunggu di sini dulu ya. Karena mau jemput adik. Kamu mau ambil adik kamu? Iya, bu. Kita itu harus tinggal sama-sama. Karena gak mau adik tinggal sama ayah Sabto. Karena gak mau, bu. Iya, kana. Tapi kamu jangan sendirian ya. Bu. Iya. Tolong jagain kana ya. Iya, bu. Eh, jangan deh, jangan. Bu Darmi kan harus nemenin ibu di sini. Kana, ibu gak apa-apa kok. Ibu kuat. Kamu harus ditemenin Bu Darmi. Ayah Sabto bisa melakukan apa saja demi anaknya. Iya, sayang. Tuhan Sabto itu pasti bisa ngejar kana. Simbok temenin aja ya. Ayo, mbak. Ibu bisa. Ibu." Ibu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kamu si hari ini? Mereka ingin sudah menjual tanahnya ke kita, Pak. Kamu aja yang urus semuanya. Bagaimanapun, Siti bisa pergi. Baik, Pak. Baik, Pak. Sampai jumpa Semoga Ayah Sato sempat minum ini dulu Dek, ini Kak Kana Sekarang Kakak mau jemput kamu Pergi dari sini Jadi kita tinggal sama Ibu Mbak Sedang apa di sini? Anu Tuan Saya mau bersihkan kamar Tuan Tapi kuncinya gak ada Tuan Tugas sempat masak Kenapain juga sekarang bersihin kamar? Baik Tuan Sampai jumpa Kapur ajaib? Aduh Aku gak bisa lagi buat pintu pakai kapur ajaib itu Aku harus keluar dari pintu kamar ruangan ini Hey! Hei, kembali! Ya, ya, ya. Kita lari ke tepi hutang, ya? Hei, kembali! Kembali! Jangan pergi! Aduh! Tuan Sablu sudah tidak kelihatan lagi. Aduh! Ayo! Ayo! Cepat kita lagi! Ya, Ma! Hei! Kembali, kalian! Sampai kunjung dia pun akan saya kejar kalian! Ma! Tuan Sablu sudah tidak kelihatan lagi. Tapi, Ma! Kalau... Kalau Hei Sablu bisa nyusul kita, gimana? Sekarang yang penting kita nyebrang jembahkan dulu. Ya! Ya! Nanti di sana kita pikirin bagaimana caranya. Iya, Ma! Iya! Cepat! Hei! Mau kemana kalian? Tukan, Bu! Ayo Sabtu bisa nyusul kita! Iya! Ayo! Ayo! Hei! Tunggu! Kembalikan raja kepada saya! Mereka ke sungai! Tunggu! Hai... Tunggu! Atlet Tuesday! Tunggu! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tolong aku. Saya akan bunuh kamu. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.